ya ini kita ada di jalan Selametriadi ya Selametriadi Solo ini persis di depan KFC ini kita mau menuju ke Wonogiri kita mau pergi ke Waduk Gajah Mungkur ya wisata Waduk Gajah Mungkur ini di depan setelah KFC sekarang McDonald setelah McDonald ini kita ada lampu merah kita mau belok ke kanan ya Bos kita mau ke arah Solo baru ya di kanan ini perempatan lampu merah di kanan ini ada kusumasari Resto ya Bos kusumasari Resto Resto ya lama lales terjadul ya yang cukup jadi favorit juga buat yang datang ke Solo ya kita mau menuju ke kanan menuju ke arah Solo baru lalu Sukoharjo lalu Wonogiri lanjut lagi ke Waduk Gajah Mungkur ya perjalanan kurang lebih ditempuh dalam waktu kalau sesuai Google Maps sekitar satu jam seperempat 1 per 4 jam ya sekitar 75 menit jalannya tidak bisa kenceng karena jalan disini kan tidak begitu lebar ya Bos jadi ya sudah tidak bisa selip mobil ikuti aja ya ini sudah meluju lurus terus itu ke arah Solo baru ya ini di kanan kiri ini banyak toko mainan ya Bos toko mainan grosiran dan lain-lain ya nanti di salah satu gang itu belok kiri terus sudah sampai di pasar klewer jadi ini memang daerah pusat grosirnya apapun lah ya pakaian ada kalau pakaian utamanya di klewer sih ya tapi kalau disini kebanyakan memang aksesoris mainan itu banyak sekali disini ya ya tidak banyak bicara lagi karena perjalanan satu jam lebih kita ikuti aja perjalanannya nanti di beberapa titik beberapa poin paling baru mulai bicara ya nanti kalau sudah sampai Solo baru baru kita ngomong lagi sudah sampai Skuarjo sampai Skuarjo sampai akhir video ini kita masuk atau kita sampai ke padu gajah mungkur ya karena memang tujuannya kita mau menginap di Golden Resort penginapan baru yang ada di sekitaran padu gajah mungkur tapi karena kita berangkat pagi dan jam check-in kan jam 2 siang ya jadi kita memutuskan mampir dulu ke waduh gajah mungkur ya sekalian lihat karena selama ini memang belum pernah ke daerah-daerah sana ya biasanya paling arah sepanjang tol ya Bos Solo Boyolali Solo Madiun paling sekitaran situ ya jadi tidak pernah kita ke sana-sana dulu sekali sih pernah zaman belum YouTube ya Bos masih kecil pernah ke pacitan ke gua gong gua tabuhan tapi setelah itu sudah hampir tidak pernah ke daerah sana jadi kalau mau ke pacitan atau mau ke Gunung Kidul bisa juga via jalan ini ya Wonogiri terus itu tembusnya sampai ke pacitan kalau ke arah timur ke pacitan kalau ke arah barat ke Gunung Kidul jadi ini memang jalur alternatif lah atau jalur ramai yang memang orang dari Solo ya kalau dari Solo mau ke Gunung Kidul ya pasti lewat daerah sini ya Bos tidak lewat Jogja ya ya selamat menikmati videonya supaya bisa membantu sedikit banyak supaya ada gambaran buat temen-temen yang mau ke dari Solo mau ke Wonogiri dari Solo mau ke Wado Gajah Mungkor ya supaya ada gambaran jalannya termasuk enak lah tidak ada tanjaan apa-apa cuma nanti setelah Wonogiri itu ada sedikit ya mulai kelok-kelok ya sedikit tetapi tidak tanjaan ekstrim tidak ada jalannya santai landai ini kalau yang dari Solo sampai Wonogiri malah bisa dikatakan hanya lurus saja jalan luar kota lurus ikuti jalan terus sampai ke Wonogiri nanti setelah Wonogiri mau sekitaran waduk itu itu nanti mulai jalannya kelok-kelok lah sedikit tanjaan turunan lah tapi secara umum jalannya sangat gampang lah sama sekali tidak ada ekstrim ekstrimnya ya ya selamat menikmati video perjalanan jalanan dari Solo menuju ke Wonogiri waduk Gajah Mungkor kemarin jalanan 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 selamat menikmati 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 Hai di kota Wonogiri ya pusat kotanya tengah kotanya itu ada di depan pasar Wonogiri terminal Wonogiri itu ada di depan tapi depan itu dibuat satu arah ya karena mungkin terlalu rame jadi kalau kita menuju ke sana kita belok ke sini kita belok di gang sebelah jalan utama ya bos ya lurus terus itu ke arah halon-halon giri kridabakti ya halon-halon Wonogiri kita ke kanan kita ada di gang atau di jalan di sebelah jalan utama ya bos ini di depan ini sebelah kanan ada baru toserba ya ini sisi belakangnya dari baru toserba ya depannya ada di jalan utama ya bos jadi tidak tembus dari jalan depan sampai ke jalan belakang ya ya ini kita susuri terus Hai jalan di samping jalan utama karena sekali lagi di jalan utama itu ada pasar Wonogiri dan terminal Wonogiri jadi mungkin terlalu ramai ya jalannya parkir mungkin parkiran juga kanan kiri jadi jalannya jadi sempit kan jadi jalannya dibuat searah menuju ke arah Sukoharjo sedangkan kalau kita menuju ke arah berlawanan dari Sukoharjo kita menuju ke arah waduk gajah mungkur atau menuju ke arah pacitan kita dilewatkan di jalan sebelahnya ini ya jalan sampingnya ini ya ya nanti di depan kita belok ke kanan ya kita kembali ke jalan utama ya kita ikuti Google Maps saja ini kita belok ke kanan nah di perempatan depan itu kalau ke kanan itu yang jalan searah ya jalan searah menuju Cukoharjo ini kita ke kiri jadi kita sudah melewati jalan utama ini kita kembali lagi di jalan utama tapi sudah melewati pusat keramean kita menuju ke arah waduk gajah mungkur kita kembali ikuti jalan ini ikuti Google Maps saja sampai di waduk gajah mungkur kita coba selamat menikmati 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 ya kita masuk ke kiri ini ini lagi dalam tahap pembangunan yang sebelah sini ya makanya ditutupin kita masuk dari sebelah sana ya bos masuk mobil motor sama cuma nanti posisi parkirnya aja yang berbeda ya tiket masuk per orang sepuluh ribu lalu parkir mobil tiga ribu parkir motor seribu kalau mini bis lima ribu dan bis besar sepuluh ribu ya ya kita masuk lewat sini kalau parkir motor belok sebelah kiri lalu kalau area atas ini itu untuk parkiran bis mini bis besar ya bos di area atas ini kalau mobil pribadi masuk di dalam atau parkir bawah ya ini di atas ini sudah ada warung-warung lalu di bawah ini ini kelihatannya area parkir baru ya bos parkirannya masih pavingannya masih mulus ya jadi ini area parkir baru yang ada di padu gajah mungkur ya lalu yang di kiri-kiri ini juga warung-warung warung makan jualan oleh-oleh souvenir macam-macam ya ya kita parkir di sini aja di depan waduh gajah mungkur sebelum kita susuri dan keliling-keliling areanya ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih